Terima kasih telah menonton! Yang gampang, simple, dan bahannya kalian pasti bisa nemuin dimana aja So, let's check out! Bahan-bahannya ada pak ayam Kalau gue bikin ayam goreng itu selalu pakai pak ayam Karena pak ayam itu lebih fatty, lebih empuk, lebih juicy Dan dia nggak seret kayak ada ayam Terus ada evaporated milk, susu kental manis, dry wrap, cabai keriting, bawang putih, daun kari, dan tepung-tepungan nanti Kalian akan lihat gue pakai tepung apa aja Nah, dry wrapnya ini resepnya ada di bawah, di link deskripsi di bawah Jadi kalian tinggal ikutin Kalau kalian nggak ada bahan-bahannya, tinggal ganti aja pakai garam, lada, dan kaldu jamur Yang pertama kita akan siapin bahan-bahan untuk sausnya dulu Ini bawang putihnya cuma digeprek biasa aja, terus dicincang Jangan terlalu gede cincangannya Kita akan bikin yang halus-halus Nah, potongan ayamnya Saya harap mau Mau gede-gede, mau kecil-kecil, bebas Kalau gue sih lebih suka yang medium aja Nah, nggak terlalu besar, nggak kecil Karena kita nggak mau keloloten kalau makan ayamnya Si ayamnya udah kita potong kotak-kotak, tinggal kita kasih wrapnya aja Bumbunya, wrap ini adalah bumbu kering Kalau orang bule, manggilnya ini dry wrap Ini sebenarnya kalian nggak harus pakai Cuma gue mau pakai karena biar lebih nikmat Kalian kalau nggak ada bahan-bahannya Boleh pakai yang garam, lada Gitu-gitu ya udah cukup sih Karena kita kan mau nonjolin dari rasa si Saus buttermilknya Nah, ini udah dimarinasi semua Mungkin kita akan dimarinasi kukas Sekitar setengah jam sampai sejam cukup lah Nggak usah terlalu lama Sembari kita diemin ini di kulkas setengah jam sampai sejam Kita akan buat sausnya Sausnya beres Habis itu kita akan goreng ini dengan tepung Kita akan toast bareng dengan sausnya Yang pertama, kita tuang minyak Yang pertama, kita tuang minyak Habis itu kita akan tumis semuanya Pakai butter Semuanya kita akan campur Mantap Terus, bawang putih sama cabainya Kita tumis dulu Jangan sampai kosong Cati Ini udah kesakulatan Bum putihnya Langsung kita masukin Terus kita akan masukin susu kental manisnya Bingung kan pake susu kental manis Ya udah nggak usah bingung lah Ikutin aja Rahasia Senjata mama muda Chicken powder Ingat ya, gue selalu bilang Ini gue pake takarannya segini Tapi kalau kalian pake yang Sasetan Yang udah asin Dia udah punya rasa asin Terus udah punya rasa yang strong banget Kalian jangan ngikutin takaran resep ini Cut aja mungkin jadi setengah atau seperempat Sama ini garam Rica sedikit Kita aduk Nah ini masih kelihatan terlalu cair Tapi nggak usah khawatir Karena nanti kita akan kentalin lagi Kalau kita ini udah terlalu kental sekarang Pas di toast dia bakal kering banget Sekarang kita akan proses untuk menggoreng ayamnya Nah ini kita akan campur sama telur Sama sedikit tepung tapioca Di adonan sininya Nanti adonan keringnya kita akan pake tepung meras Dan tepung serigu Mantap Sedikit banget Ini sekitar 1 selok makan Tepung tapioca Ini kita akan pake campuran tepung terigu dan tepung beras Perbandingannya 2 banding 1 aja Buat coating aja Disini tinggal kita aduk Nggak usah ditambahin garam lagi Nggak apa-apa Karena kan kita udah bumbuin si ayamnya Mau ditambahin garam sedikit juga boleh Cuma kalau gue nggak perlu udah Ini tinggal kita masukin Ingat Tangan kanan Tangan basah Tangan kiri Tangan kering My chicken ready to go Tangan kering Nah ini Keliatannya banyak banget Karena ini untuk 4 orang 5 orang lah resepnya Dan kalian bisa simpen ini Di freezer Terus kalian akan goreng lagi It's totally fine Disini langsung kita masukin aja Nah jadi akan ngental sendiri Karena si ayam ini ada kandungan tepungnya Tepungnya itu yang akan bantu Saus ini jadi Kentok Let's eat See ya Let's eat The chicken of mustard The buttermilk Chicken buttermilk sudah jari so you guys can cook this kita akan coba, sebenernya gua udah tau sih rasanya orang makanannya ini gua udah sering makan jaman gua di malaysia but i will review this for you guys terselimuti, pake nasi panas, ini lebih enak lagi kalo pake telur mata sapi yang setengah mata, beduh 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 mantap jiwa udah saking enaknya bingung gua rasa yang kalian rasain pertama kali itu adalah manis asin terus gurih terus ada sedikit rasa pedes dan sedikit ada rasa daun kari terakhirnya creamy menyelimuti lidah kalian semua gua kayak bikin pengen makan lagi, makan lagi, makan lagi tips untuk makanan ini gua pake daun kari tadi daun karinya itu kalian harus ada, wajib ada karena daun karinya ini yang membuat flavor tersendiri yang buat flavor makanan ini jadi beda kalo kalian gak pake daun kari rasanya mahte dan pake cabenya cabai keriting satu, dia gak terlalu pedes tapi dia meluarkan rasa cabenya kalo kalian mau lebih pedes boleh tambahin satu aja cabai rawit so i think that's all kalian bisa masak kalian bisa cobain ini sendiri di rumah dan ini resep untuk keluarga banyak kalo kalian mau di cut resepnya terus bikin sausnya dulu disimpen juga boleh terserah kalian if you guys like this video you can like the video on the below kalian boleh subscribe kalo kalian gak suka boleh gak subscribe so thank you guys i'll see you on the next, 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 next another, another, another video, video, video saya yang lainnya bye